Halo sahabat, Bisteporka disini, kali ini kita review hape lipat atau plipon keren hanya 100 ribuan Ya ini adalah hape lipat berengkot kait terus, saya beli murah sekitar 110 Lanjut, cek dustbox nya Pertama di atas ini ada logo brand code, dibawahnya ada tipenya, code 909, dibawahnya lagi ada gambar hapenya dan variasi warnanya, dibawahnya ada tipenya kait terus Lanjut, cek sampingnya Disini ada keterangan spesifikasi hapenya, bawahnya ada pilihan warnanya, sampingnya ada keterangan PT pengimpor ponselnya Disini ada keterangan label email Disini ada logo brand code, dan gambar handphonenya ada di samping Disini ada logo beberapa piktur yang terdapat pada handphone plip brand code ini Untuk cover belakangnya sendiri, ini sama ya seperti cover yang di depan Oke biar tidak penasaran dengan hape plipnya, langsung aja kita unboxing Pertama disini kita dapat satu unit hapenya, dan untuk warna yang saya dapat ini warna merah ya, wow keren, warna merah Coba kita cek buka, dan untuk desainnya ini keren Ditaruh dulu Selanjutnya disini kita dapat dua lembar buku ya, kartu garansi dan buku petunjuk atau junser guide Lanjut lagi disini kita dapat baterai, untuk baterainya sendiri ini dengan kapasitas 600 mAh Untuk baterainya seperti ini, ditaruh dulu Lanjut lagi disini kita dapat handset ya, wow mantep juga dapat handset Dan terakhir disini kita dapat charger hape, sudah menyatu dengan kabelnya Oke jadi ini adalah isi paket penjualannya, coba dirapihin dulu Lanjut kita coba hubungkan baterai ke handphonenya Pertama di dalam sini ada speaker, disini ada LED flash, ada kamera, bawahnya ada label email Di bawahnya ada label berengkot, sampingnya tempat kartu memori Di bawah sini ada slot kartu SIM sudah dual GSM Coba dipasang buat baterainya Lanjut cek unitnya Pertama di atas ini ada earpiece, di bawahnya ada layar dengan lebar 2,4 in Di bawah sini ada logo brand code Untuk tombolnya ini tipe Sandy Bear, alpa numeric Ukuran tombolnya gede-gede, empuk dan nyaman untuk dipakai ngetik-ngetik Dengan warna tombolnya itu kombinasi merah dan putih Untuk casing hape-nya warna merah, glossy ya, ada kesan elegannya Lanjut cek sampingnya Dari samping ini kosong, polos, merah dan kelihatan kesan slimnya Cek bawahnya, disini ada lubang USB, bisa juga buat lubang handset Ada juga lubang casan buat kecil Sampingnya disini ada lubang mikrofon Dan untuk samping sini polos, tidak ada apa-apa Cek juga dari belakang Casing belakang sini ada kesan garis-garis, warnanya merah, glossy, keren ya Disini ada kamera, sampingnya ada LED flash, di atasnya ada speaker Dan di bawah sini ada logo brand code Untuk desain hape flip-nya saya suka, jadi ingat hape jepang kayak di anime Dan hape lipat yang suka dipakai artis di drama Korea dulu ya Oke, tanpa lama-lama, coba dinyalain Wow, dan menyala Jadi ini adalah tampilan menu depannya Untuk wallpapernya ini cakep, relevan dengan warna hape-nya Coba dites buat ketik nomor Untuk ketik-ketik ini nyaman ya, karena tombolnya gede-gede dan empuk Lanjut, cek menunya Untuk tampilan menunya ini standar ya, kayak menu hape future phone pada umumnya Disini ada menu kalender Ada juga disini menu audio untuk mendengarkan musik Tampilan player musiknya ini cukup khas, jadi ingat dulu kayak di hape cross Ada menu radio, tapi harus colok handset ya sebagai antenanya Disini ada menu wap buat internet By the way dulu tuh internetan hape ini tuh lemot banget ya Jaringannya hanya GPRS Ya lumayan lah, masih ada internetnya Lanjut, cek menu profil Sekalian tes speaker hape-nya dan nostalgia nada drink Coba dinaikin buat volume suaranya, biar musiknya lebih menggelegar Kita cek buat nada drink panggilan masuk Untuk nada bawaan panggilan masuk hanya ada dua Tidak sebanyak ringtone kayak di hape tipon Ya untuk speaker-nya masih kencang, dipakai buat musikan Tak lupa kita cek juga buat nada SMS-nya Untuk nada SMS disini hanya ada dua pilihan Lanjut, cek menu yang lainnya Disini ada menu alat Disini ada alarm, ebook, jam dunia Ada kardulator, bluetooth, ada juga center Ya lumayan lah, ada LED flash yang bisa dijadiin center ya Meskipun gak terang-terang banget Lanjut lagi disini ada menu permainan Untuk bawaan permainannya, permainan ular Ya lumayan lah, masih ada permainan buat hiburannya Ada juga menu social media, tapi semacam shortcut Lanjut, cek menu lainnya Disini ada file manager, kita cek buat memorinya Untuk memori internal hanya 34KB Cukup buat nyimpen SMS dan kontak lah Untuk hiburan multimedia harus pasang SD card Disini ada menu multimedia, seperti kamera Oke, kita coba tes buat kameranya Untuk kameranya sendiri, ini khas banget ya Kamera HP jaman dulu Jadi kameranya kita anggap saja buat tampilan nilai tambah HP-nya Disini ada menu galeri, buat melihat foto Ada video player, tapi hanya bisa putar 3GP ya Kalau MP4 biasanya hanya jadi musik Dan ada juga alat perekam suara Kita cek juga dari pengaturan HP-nya Kita cek dari pengaturan ponsel Untuk bahasa HP-nya disini ada 2, bahasa Inggris dan Indonesia Kita cek juga buat wallpaper-nya Untuk wallpaper bawaannya sendiri disini hanya ada 1 Tapi bisa dipilih juga sih di SD card jika pasang kartu memori Untuk sisa menu-nya disini hanya ada log panggilan, pesan, dan kontak Oke, mungkin scan dulu untuk review HP lipat harga 100 ribuan Desain lumayan keren dari brand code Citrus Kesimpulan HP ini masih bisa digunakan untuk HP kedua Untuk SMS, telepon, musikan, atau nostalgia untuk di koleksi Jika ada pertanyaan atau info tambahan Boleh di komentar, like video ini, share, dan subscribe Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa mengejak nostalgia Terima kasih sudah support Besteporka Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton